Intro Kembali bersama saya Saudara di Baca TV News Saudara, pengunjung membeludak dan langgar protokol kesehatan COVID-19 kolam renang yang ada di Desa Marindal 2 Kecamatan Patumba, Deliserdang, Sumatera Utara Minggu siang ditutup tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Deliserdang Penutupan langsung dilakukan petugas Satgas Penanganan COVID-19 Deliserdang Dengan memasang garis polisi di depan pintu masuk Pas cah ditutup, wahana air yang biasanya ramai dikunjungi warga khususnya di hari libur tersebut Kini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas sama sekali Hanya sejumlah petugas dari pihak kecamatan masih berjaga-jaga di lokasi kolam renang tersebut Kepala Dusun 2 Marendal, Surya Wijaya, Senin sore mengatakan kolam renang tersebut ditutup sementara Hingga waktu belum ditentukan karena diduga melanggar protokol kesehatan Jumlah pengunjungnya melebihi batas Untuk itu dilakukan tingkat penutupan Untuk sementara di kolam renang pondok cabai Sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan Jadi untuk itu pihak pengelola pondok cabai juga menunggu putusan dari pihak yang berwenang Jadi untuk itu kami juga dari pemerintahan desa belum bisa memberikan perizinan kepada pengelola kolam renang pondok cabai Menurutnya pengunjung wahana air yang memadati wahana air ini melebihi kapasitas Selain kolam renang, dua lokasi hiburan malam di Medan yang melanggar prokes juga ditutup Sementara oleh Polres Tabes Medan Demikian update Baca TV News kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, and share Terima kasih Terima kasih